Halo guys, balik lagi di Youtube channel aku, hari ini aku mau membahas tentang shampoo ya, dimana ada beberapa orang yang nanya, Kak, shampoo apa sih yang no SLS, no Paraben, dan no Dimeticon aku menemukan satu shampoo dan aku mau review sekalian shampoo-nya, yaitu shampoo-nya dari Graven mungkin banyak dari kalian yang udah tau, tapi mungkin ada beberapa yang juga tidak tau makanya aku bakal bahas lebih detail disini kalian lihat ingredients-nya gimana nih, soalnya kan tulisan Korea, ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti tapi kalau aku cari, aku udah temuin, ini bener-bener free Paraben, free SLS, dan juga free Dimeticon nah, pasti kalian bingung, apa sih SLS, Dimeticon, dan Paraben, aku bakal bahas ini secara singkat aja biar nggak kelamaan, mungkin nanti kalau memang ada yang membutuhkan penjelasan lebih detail lagi ya, kalian tinggal komen di bawah, tanya supaya aku bisa bikin video yang lebih detail oke, aku bikin sesingkat-singkatnya, kita mulai dari SLS deh oke, pertama SLS itu, seperti yang kalian kenal, yaitu namanya adalah Sodium Laureate Sulfate kayak semacam bahan kimia yang biasanya banyak digunakan di shampoo dia itu deterjen, jadi bikin rambut kita tuh berbusa dan bahannya tuh murah, makanya banyak banget produsen shampoo yang pake ini karena dia bisa bikin kental nih, jadi kayak shampoo, apa namanya ekstrak-ekstrak yang bagus-bagus vitaminnya itu sedikit dan dia tinggal pake SLS jadi kental fungsinya apa? dia untuk membersihkan minyak dan kotoran ya efektif sih, biasanya kalo pake shampoo ini tuh gak cocok buat rambut yang keriting atau rambut yang ngembang, rambut ikal, dan rambut yang habis diwarnain karena Sulfate ini bersifat bisa ngilangin warnanya sebenernya sih, ini aman-aman aja bagi orang yang udah biasa tapi kalo dalam jangka panjang nih, Sulfate ini gak bagus banget loh guys jadi kalian kalo yang keramas gak bersih, kan kalian biasanya kalo keramas tuh asal biur 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 gitu kayak aku gitu, aku juga kayak asal yaudah keramas aja gitu kadang suka males lama-lama, kadang masih ada endapan di dalam rambut kita gitu nah aku baca-baca kalo misalkan itu gak bersih, endapan Sulfate bisa bikin rambut kita tuh jadi rontok jadi that's why kenapa kok rambut aku jadi yang tadinya ngerontok jadi rontok jadi kalian harus perhatikan itu, bahkan Sulfate itu adalah salah satu penyebab kanker Biografen berkaitan dengan rambut rontok bener gak sih dia bisa, apa namanya, mengurangi rambut rontok kita nah terus ini juga yang paraben itu, dia untuk mencegah pertumbuhan bakteri di dalam botol shampoo jadi kayak semacam pengawet tapi ini juga berbahaya karena mengandung sel kanker jadi gak disarankan kalian memilih shampoo yang mengandung paraben kemudian dimethikon, dimethikon ini sebenernya ada beberapa yang cocok ada beberapa juga yang alergi dengan bahan-bahan ini kenapa dimethikon di masa lain, padahal kalau kalian cari searching di google itu pasti aman karena dimethikon itu kalau misalkan bahannya ini sulit dihilangkan oleh air jadi dia sebenernya ingin mengunci kelembapan tapi berujung pada masalah gitu ya kalau misalkan dalam jangka pendek dimethikon ini yang kayak kalian yang gak alergi ini bagus karena dia itu sebagai pelindung jadi kayak bisa kita bilang adalah hidrofobik, lapisan hidrofobik jadi kayak buat menjaga kelembapan air di dalam rambut tapi sulit dihilangkan nih awal-awal abis keramas tuh jadinya lembut, bagus gitu dan bisa sebagai pelindung pas kita lagi catok lagi-lagi jase baut penumpukan jadi kalau misalkan kalian gak bersih nih cuci rambut pake shampoo yang mengandung dimethikon itu membuat rambut kalian tuh jadi apa ya jadi terdapat penumpukan dimethikon jadi susah ya air itu masuk ke dalam kutikula rambut alhasil efeknya apa? lemas, rambut lemas dan kering rata-rata sebenernya dimethikon ini bahan yang masih aman ya kalau kalian search di google itu masih aman dan beberapa sumber yang aku cari kalau misalkan beberapa yang tidak cocok dengan bahan ini dan ingin menghindari kalian mesti tau ya dan yang tidak alergi ya sebaiknya kalian cucinya bersih jangan sampai ada penumpukan zat ini itu menarik zat non air jadi kalau misalkan kalian pake dimethikon pasti kalian rambutnya itu cepet banget lepek juga kelebihan dan kekurangan saat aku pake shampoo grafen ini rambut aku belum di style jadi aku bener-bener abis keramas kalian bisa liat ini rambut aku setelah keramas ini bener-bener gak di style jadi lurusnya kayak gini ya dan ini juga yang aku juga pasti cari shampoo yang aman untuk sehabis keratin bahkan kok aku bingung nih kok rambut aku agak rontok gitu tapi kalian bisa liat rontok per hari aku seperti ini sebanyak ini dan ini juga rontok per minggunya sebanyak ini aku kumpulin ya jadi aku kumpulin di dinding kamar mandi mulai rontok tapi rontoknya kok ya kayak gini karena karena repek gitu karena mungkin aku sering banget keramasnya gak bersih mungkin kalian harus perhatikan disitu percuma kalian pake shampoo ganti-ganti untuk kalian rontok tapi kalian baca masih ada dimethikonnya masih ada zat-zat lain atau keramas kurang bersih itu juga bikin rontok kelebihannya dulu kelebihannya ini dia ngelembutin sih kalau misalkan kalian cuman pake shampoo juga gak pake conditioner aku rasa dia juga udah cukup jadi kayak ini shampoo tuh shampoo conditioning kayak gak kering jatuhnya pas abis keramas itu lembut nah ini juga no paraben ya no dimethikon juga nah terus tadi kan awalnya suka dan wanginya juga kalem banget nih kalian mungkin bisa liat juga nih teksturnya ini bener-bener aku review jujur ya dan dia tuh berbusanya dikit banget nih kalau kita gosok kenceng nih kayak gini nih busanya cuman yang kayak gini gak sampe berbusa yang kayak kita tuh pake detergen karena ini free sulfat dia sulfatnya digantikan ke yang alami kayaknya ini terus untuk rontok ya kalau aku sih emang awalnya sih gak begitu rontok banget gak begitu banyak jadi aku liat ini rontok yang yang kerontokan yang aku miliki tuh wajar kalau ditarik-tarik gini juga rontoknya paling cuma satu helai kayak gini tuh kadang gak ada yang lontok kalau lagi rapuh aja tapi masih wajar kekurangannya itu untuk graven ini kalau aku pake ya mungkin bagi kalian ngerasa ini agak pricey tapi menurut aku sih worth it aja karena lama banget habisnya ya kalau kalian biasa keramas pake SLS pasti kalian ngerasa ya ini kurang busanya kurang banyak kurang bersih kayak gak keramas kayak gitu nah tapi kalau kalian biasain lama-lama kalian biasa kok nah kekurangannya juga ini ngerasa kayak buat kalian yang gak biasa kayak gak keramas gitu kurang bersih kurangannya juga itu cepet lepek jadi kayak aku abis keramas hari ini aku kayak pengen banget keramas besoknya lagi biasanya aku 2 hari sekali tapi ini kayak cepet lepek gitu karena dia non SLS itu yang bisa bikin lepek jadi kayak rambutnya kurang seger gitu disini berminyak dan kadang gatel itu tuh yang efek-efek yang aku ngurus kadang kalau lagi datangnya kambuk gatel tuh udah seharian habis keramas besoknya tuh hari keduanya dia tuh gatel-gatel banget sumpah sebenernya aku sayangkan banget sih aku udah seneng banget ini non paraben non SLS dan non dimethicon jadi kayak sebenernya oh ini udah bener-bener bahan alami nih gitu tapi sayangnya ngacocoknya disitu nah aku nanti bakal mau review lagi cari-cari shampoo yang non SLS lagi yang kiranya lebih bisa gak gitu lepek lah tapi mungkin dari cara kita keramas juga aku bakal perhatiin lagi kemana sih udah cucinya bersih banget nih dan ini juga keringnya sengaja gak di styling biar kalian tuh liat ini kalau gak di styling tuh rambut asli aku pakai shampoo ini hasilnya seperti ini ini tuh udah termasukin kayak abis kita lurusin gak sih jadi udah kayak lurus tapi lembut-lembut gini aja cuman kan aku basicnya juga masih bekas keratin ya dan aku mau rutin keratin itu aku bakal masukin protein ke rambut aku 3 bulan sekali itu supaya menjaga rambut aku karena aku kan suka diwarnain suka styling gitu pokoknya suka keritingin rambut pakai catokan takutnya proteinnya tuh habis gitu kalau proteinnya habis rambut tuh jadi cepet kering kaku kayak kerupuk ini aja sedikit kayak kaku gitu kan nah gitu guys nah tapi menurut aku sih udah better banget gak sih kalau dari awal kalian ngikutin tuh youtube aku perjalanan mendapatkan rambut lurus itu oke guys sekian review singkat dari aku tentang grafen shampoo semoga kalian terbantu dengan review ini jangan lupa subscribe dan follow instagram aku selamat menikmati